Intro Fakultas Teknik Universitas Lampung menyelenggarakan Seminar Nasional Ilmu Teknik dan Aplikasi Industri Sinta 2021, Kamis 14 Oktober di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung Ketua Pelaksana Karyanto menyatakan bahwa Sinta yang diinisiasi pada tahun 2018 oleh Fakultas Teknik Universitas Lampung memiliki antusiasme peserta cukup tinggi Ada sekitar 50 pemakala Sinta 2021 dari berbagai bidang kajian meliputi teknik sipil dan arsitektur, teknik geofisika dan teknik geodesi teknik geologi, teknik mesin dan manufaktur industri, teknik elektro, teknologi informasi dan komputer teknik kimia dan lingkungan, serta bidang ilmu teknik lainnya Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung Prof. Heri Yandi dalam sambutannya menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 menjadi ujian besar bagi Indonesia dengan jumlah kematian 100 ribu lebih jiwa Menurutnya, salah satu teknologi yang disajikan dalam seminar Sinta adalah alat tracing genus COVID-19 yang dibuat oleh tim Prof. Dr. Kuat Triana salah satu narasumber pada Sinta 2021 Dikatakan Prof. Heri Yandi, publikasi jurnal dan prosiding terbit sebanyak 744 artikel Produk dari penelitian dan pengabdian tersebut adalah 668 buku, 288 hak cipta, 75 patent, 109 teknologi tepat guna Sementara Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung Prof. Suharno menyampaikan walau terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi pada industri sebesar 10% akibat pandemi COVID-19 tetapi industri teknologi justru meningkat transaksinya lebih dari 30% Dia menyampaikan bahwa inovasi teknologi menjadi kunci keberhasilan bagi Indonesia untuk bangkit dari pandemi COVID-19 Eratnya aplikasi industri dengan bidang ilmu keteknikan membuat kerjasama industri dan peneliti menjadi sesuatu yang harus selalu ditingkatkan agar teknologi Indonesia memiliki kualitas yang tinggi Oke, baiklah bahwa setiap hari ini adalah seminar nasional ilmu teknik dan aplikasi industri tahun 2021 Ini adalah kegiatan tahunan dari Fakultas Teknik dalam rangka untuk menginformasikan dan sharing hasil-hasil penelitian selama kurang lebih satu tahun Namun dalam hal ini pesatannya bukan hanya dari Fakultas Teknik di Indonesia tapi dari seluruh Indonesia maka dari itu kita sebut sebagai seminar nasional sehingga dengan adanya seminar ini kita ingin mendekatkan hasil dari para peneliti dalam penelitian agar suatu ketika harus dicapai pada hilirisasi pada tingkat implementasi di dekat industri koordinator acara Meizano Ardi Muhammad menyampaikan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 di Hotel Golden Tulip Lampung dilakukan dengan ketat Seminar nasional ilmu teknik dan aplikasi industri ini kan memang menjawab kebutuhan industri ya saat ini perkembangan di Indonesia itu hanya 10% hasil kreasi ilmuwan Indonesia itu yang dimanfaatkan oleh industri padahal kalau di negara-negara maju itu sampai dengan 60 bahkan 80% itu berasal dari penelitiannya sendiri yang kita sedang dorong ini saat ini bersama dengan Kementerian itulah melingkatkan angkanya sampai dengan 30% nah caranya bagaimana? ya kita publikasikan melalui seminar nasional jadi semuanya bisa lihat apa sih yang dikaryakan kalau peserta ini dari 5 perguruan tinggi tapi begini kalau kita lihat semuanya peneliti ya tapi juga sudah berkecimpung di dunia startup jadi UMKM Industri juga terlibat jadi banyak juga yang membangun perusahaan seperti narasumber kita itu ya setidaknya yang dari Prof.Wat itu telah membangun beberapa startup dan sudah mulai dipakai ya produk-produknya baik di Indonesia maupun di luar negeri seperti di Jerman atau Amerika sebagai informasi keynote speaker pada kegiatan Sinta 2021 adalah Prof. Dr. Kuat Riana dari Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Agus Subagio dari Universitas Diponegoro dan Prof. Dr. Joni Agustian dari Universitas Lempung pelitian yang dilakukan oleh Prof. Agus Subagio yaitu rekayasa pelapisan nanosilver pada BioSmart dan SafeBus untuk mencegah penularan COVID-19 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.